Halo guys, kali ini kami mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi Ini pesanan dari Kota Malang, Jawa Timur Memesan IC 8MB Ini yang diisi dengan Vimber TV LED Sub Yang tipenya LC22LE420ML Oke, selanjutnya disini sudah saya siapkan IC-nya Ini IC 8MB 3V Selanjutnya disini sudah saya siapkan juga untuk alat flash programmer-nya Ini memakai RT809F Serial ISP Programmer Selanjutnya ini saya siapkan juga untuk adapter SOP 8200ML Bila membutuhkan adapter ini juga tersedia di Bicom Lodeo Blitar Oke, ini saya pasang dulu untuk adapter-nya di alat flash programmer-nya Seperti ini, lalu dikunci Oke, selanjutnya untuk IC-nya ini dipasang dulu pada adapter Oke, seperti ini Untuk pin 1 Posisikan juga pada tempatnya pada pin 1 dan tidak boleh terbalik Kalau terbalik maka IC-nya tidak bisa terbaca Oke, disini ada setipo Ini yang saya gunakan untuk memberikan sebuah tanda atau titik putih pada posisi pin 1 Seperti ini Ini yang tujuannya adalah untuk mempermudah pembeli melihat Dimana letak posisi pin 1 Oke, selanjutnya menuju ke komputernya Ini dibuka dulu untuk software-nya dari RT809F Sambil ini saya posisikan kameranya Oke, pertama identifikasi dulu Oke, selanjutnya klik open Oke, disini ada berbagai macam file Karena disini kami melayani pengisian semua jenis elektronik Pada saat ini yang diisi adalah TV Oke, langsung menuju ke pojok pencarian Disini langsung ketik saja 22 LE 420 ML Oke, ini sudah ketemu Langsung saja klik dua kali Dan filenya sudah masuk ke dalam software dari RT809F Nah, selanjutnya klik break Pada proses ini yang pertama adalah pendeteksian chip kontak IC atau kaki-kaki IC-nya Semua kaki-kaki IC-nya dideteksi Setelah semuanya oke Lalu dilanjutkan dengan chip ID verifikasiin Yaitu memverifikasi ID chip-nya Selanjutnya Yaitu proses menghapus Dari IC-nya Menghapus atau mengkosongkan Setelah dipastikan benar-benar kosong dan sudah terhapus Maka selanjutnya adalah proses menulis Yaitu menulis data Data file firmware-nya ke dalam IC-nya Setelah selesai menulis Selanjutnya Disini adalah proses verifikasi Jadi data yang sudah ditulis tadi Diverifikasi kembali Apakah Datanya sudah sesuai Sudah oke atau tidak Dan selanjutnya Disini proses sudah selesai Pada proses kali ini Memakan waktu 50 detik Oke ini prosesnya sudah selesai Dan IC-nya ini saya keluarkan Ini Ini IC-nya sudah selesai diisi Dan siap untuk dipiking Dibungkus Dan dikirim ke alamat pemesan Yang ada di Kota Malang, Jawa Timur Oke guys Yang ingin memesan IC yang sudah diisi Bisa memesan di Bikom Lodoyo Blitar Kami melayani semua jenis elektronik Yang ingin memesan bisa Melalui WA Atau melalui Lapa Online Kami Yang ada di Sopi Lazada Tokopedia Dan Bukalapak Untuk link Lapa Online Dan nomor WA-nya Sudah kami sertakan Pada deskripsi video Di bawah ini Oke guys Yang suka dengan video ini Jangan lupa Klik tanda jempolnya ke atas Klik suka Klik like Untuk yang belum subscribe Guys Silahkan di subscribe dulu Channel Bikom Lodoyo Blitar Dan aktifkan juga Lonceng notifikasinya Agar mendapatkan Update video terbaru Dari Bikom Lodoyo Blitar Oke guys Sekian Terima kasih Thank you Bikom Lodoyo Blitar Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!